Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Setiap kita adalah manusia yang rapuh Maksudnya kita menjadi orang-orang yang rentan Menjadi orang yang gagal Saudara yang dimaksud dengan gagal adalah Gagal di dalam mencapai maksud dan tujuan Tuhan Saudara disitulah saudara Kita perlu hidup di dalam Kristus Karena kita dapat melakukan segala sesuatu Sesuai kendak Tuhan Karena dimampukan oleh roh kudus di dalam kita Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara dunia ini adalah dunia yang gagal Saudara mungkin di antara kita tidak setuju dengan pendapat ini Dengan mengatakan bahwa Coba perhatikan eskalasi dari inovasi teknologi Dan ada banyak kemajuan-kemajuan terjadi di dalam dunia ini Dibandingkan dengan masa-masa lalu Tentu saudara Kemajuan teknologi kita tidak dapat Sangkal Itu nyata Di dalam kehidupan kita Namun coba saudara-saudara kita renungkan Sedemikian majunya dunia ini Namun saudara dalam kemajuan tersebut Nyata apa yang Alkitab sebut sebagai Tercemar oleh dosa Saudara dosa Yang dimaksudkan dengan dosa Yaitu bahwa Manusia tidak mencapai tujuan Allah Itu Terminologi dosa Dengan kata hamartia Yaitu tidak mencapai Tujuan daripada Tuhan Saudara kemajuan teknologi sebenarnya Untuk memberikan kemajuan dalam peradaban manusia bukan Namun kita melihat hamartia di dalamnya Contoh Saudara seluruh phone atau handphone Yang canggih agar komunikasi yang lancar Terjadi dalam hidup manusia Namun apa dampaknya Saudara kita melihat dampaknya Ternyata Dengan komunikasi yang begitu hebat Tidak meningkatkan Kualitas Relasi manusia Kita hari ini Zaman informasi Informasi begitu mudah Untuk kita dapatkan Namun saudara Apakah dengan informasi sebegitu banyak Manusia Dapat melihat arah hidupnya Saudara berapa banyak orang Yang tercebur dalam informasi setikian banyak Dan dia tenggelam di dalamnya Di dalam kesesatan informasi Saudara semua yang saya sampaikan ini Saudara bukan untuk menyalakan Sini dan situ Melainkan saudara Marilah kita memikirkan Bagaimanakah kita Sebagai orang percaya Menjadi berkat Di tengah-tengah kemajuan dunia Seperti ini Supaya Mata rohani Manusia Dicelikan Oleh kuasa Roh kudus Saudara Mari kita membaca Galatia Pasal 6 Ayat 1-5 Saudara-saudara Kalaupun seorang Kedapatan melakukan Suatu pelanggaran Maka kamu yang rohani Harus memimpin orang itu Ke jalan yang benar Dalam roh lemah lembut Sambil menjaga dirimu sendiri Supaya kamu juga Jangan kena pencobaan Bertolong-tolonganlah Menanggung bebanmu Demikianlah kamu Memenuhi hukum Kristus Sebab kalau seorang Menyangka bahwa ia berarti Padahal ia sama sekali Tidak berarti Ia menipu dirinya sendiri Baiklah tiap-tiap orang Menguji pekerjaan sendiri Maka ia boleh bermegah Melihat keadaannya sendiri Dan bukan melihat Keadaan orang lain Sebab tiap-tiap orang Akan memikul Tanggungannya Sendiri Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kesadaran akan Dan dunia yang gagal Sebenarnya adalah Kesadaran bahwa Kita semua Adalah orang-orang Yang gagal Sebelum kita percaya Kepada Kristus Saudara berapapun Prestasi yang kita miliki Berapapun hebatnya kita Di luar Kristus Kita adalah orang-orang Yang dikuasai oleh dosa Kita tidak mampu Untuk hidup Sebagaimana yang Tuhan inginkan Saudara kesadaran seperti ini Seharusnya mengubah Cara pandang kita Sebagai orang percaya Kepada saudara-saudara kita Atau kepada sesama kita Terhadap Apa yang terjadi Dalam hidup mereka Saudara apakah Pesan firman Tuhan Bagi kita Yang pertama Saudara orang yang rohani Haruslah memiliki Semangat memperbaiki Bukan memperburuk Atau bahkan Bukan Memburuk-burukan Saudara firman Tuhan berkata Saudara-saudara Kalaupun seorang Kedapatan melakukan Suatu pelanggaran Maka kamu yang rohani Harus memimpin orang itu Ke jalan yang benar Dalam roh Lemah lembut Sambil Menjaga dirimu sendiri Supaya kamu juga Jangan kena Pencobaan Bertolong-tolonganlah Menanggung bebanmu Demikianlah kamu Menih hukum Kristus Sebab kalau seorang Menyangka bahwa ia berarti Padahal ia sama sekali Tidak berarti Ia menipu Dirinya Sendiri Saudara dalam bagian Firman Tuhan ini Kata yang penting Dalam ayat pertama Itu adalah Kata memimpin Saudara sebenarnya Terjemahan Harafianya Berarti Memperbaiki Saudara berapa banyak Di antara kita Lebih senang Untuk membuang Apa yang sudah rusak Daripada Memperbaikinya Terkait dengan Barang-barang Yang kita miliki Saudara Ada kalanya Semangat seperti itu Kita terapkan Kepada sesama kita Kita terapkan Kepada saudara-saudara Seiman kita Kalau dia gagal Maka kita buang Saudara firman Tuhan Mengajarkan kepada kita Saudara orang percaya Itu adalah orang rohani Karena Roh kudus Tinggal di dalam kita Maka Semangat Daripada Roh kudus Bukanlah membuang Tetapi Semangat daripada Roh kudus Adalah memperbaiki Bukan Memperburuk Atau apalagi Memburuk-burukan Orang lain Saudara Orang percaya Itu perlu Saudara Hidup di dalam Hukum Kristus Yaitu kita Bertolong-tolongan Menanggung beban kita Sebab Saudara Dulu Sebelum kita Sebelum kita mengenal Kristus Kita pun Bukan orang yang Berarti Di mata Tuhan Namun sekarang Setelah kita Menjadi orang-orang Percaya Maka kita Menjadi orang Berarti Untuk kita Saling menolong Satu sama lain Saudara Dikasih oleh Tuhan Sebagai orang Percaya Maka Tuhan Memberikan Kepercayaan Kepada kita Untuk kita Boleh menjadi Berkat Bagi orang lain Saudara Apapun yang terjadi Pada orang lain Maka Panggilan kita Adalah Untuk menolong dia Untuk bangkit Dalam hidupnya Menolong dia Untuk dia celik Mata rohaninya Menolong dia Supaya dia bergantung Kepada Tuhan Menolong dia Melihat pengharapan Yang Tuhan berikan Saudara Mari Ketika kita melihat Sekeliling kita Kita melihat Sebagaimana Kristus melihat Orang lain Yaitu Melihat orang lain Dengan belas Kasihan Saudara Tuhan Ingin hidup kita Menjadi orang Yang berfaedah Membangunkan Orang lain Supaya orang lain Boleh hidup Bagi Tuhan Yang kedua Saudara Menguji Pekerjaan kita Sendiri Menjadikan kita Sebagai orang Percaya Bertanggung jawab Atas kepercayaan Yang Tuhan Berikan kepada kita Saudara Firman Tuhan Berkata Baiklah Tiap-tiap orang Menguji Pekerjaannya sendiri Maka Ia boleh bermegah Melihat keadaannya sendiri Bukan melihat keadaan orang lain Sebab Tiap-tiap orang Akan memikul Tanggungannya sendiri Saudara Menjadi kebiasaan manusia Termasuk kita Saudara Kita lebih suka Menilai orang lain Melihat orang lain Menghakimi orang lain Saudara Itulah kebiasaan kita Kita tidak suka Kita tidak suka Untuk dinilai oleh orang lain Dan kita juga Tidak pernah memikirkan Sebenarnya kita ini Seperti apa Kalau apapun yang terjadi Kepada kita Maka kita selalu Menyalahkan orang lain Karena orang lain Begini Orang lain Begitu Saudara Dari firman Tuhan Yang kita baca hari ini Maka Alkitab Mengajarkan kepada kita Supaya kita Menguji Pekerjaan kita sendiri Supaya kita Boleh bermegah Melihat keadaan kita Bukan melihat Keadaan orang lain Karena kita berkata Tiap-tiap orang Akan memikul Tanggungannya sendiri Saudara Ketika kita belajar Menguji Pekerjaan kita Sebetulnya Itulah Semangat bertanggung jawab Di hadapan Tuhan Terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita Lepas daripada Pandangan orang Kepada kita Tetapi kita Mengerjakan Bagian kita Yang Tuhan percayakan Kepada kita Saudara Apa yang Tuhan percayakan Kepada kita Adalah hal yang berharga Apapun itu Tidak ada Hal Yang remeh Di mata Tuhan Ketika itu Tuhan percayakan Kepada kita Artinya Saudara Ketika engkau Melakukan dengan setia Engkau melakukan Dengan baik Saudara itu Memuliakan nama Tuhan Saudara bukan Nilainya Hanya pada Pekerjaan Atau perbuatan kita Tapi nilainya Adalah Kemuliaan Tuhan Itu sendiri Oleh karena itu Saudara Sebagai orang percaya Maka kita perlu Introspeksi diri Kita perlu Menguji Pekerjaan kita Saudara Semangat seperti ini Meningkatkan Kualitas hidup kita Bahkan Meningkatkan Kesaksian hidup kita Di mata orang lain Oleh karena itu Saudara Mari kita belajar Menguji Pekerjaan kita Lebih banyak Introspeksi diri kita Karena kita hidup Di hadapan Tuhan Karena firman Tuhan Berkata Apapun yang kau kerjakan Lakukanlah Seperti untuk Tuhan Bukan Untuk manusia Mari kita berbah Bapak surga terima kasih Untuk kebenaran firmanmu Biarlah Tuhan Menolong kami Supaya kami Melihat dunia ini Orang lain Di dalam kacamata Tuhan Sehingga kami melihat Saudara kami Seiman Sesama kami Dengan belas kasihan Dengan maksud Membangun Menguatkan Menjadi berkat Memperbaiki Bukan memburuk-burukan Atau memperburuk situasi Tapi kami ingin Kami hidup Bagi Tuhan Dan Kemuliaan Tuhan Nampak dalam hidup kami Sehingga orang-orang Boleh datang kepada Tuhan Tuhan kami tidak mampu Tapi kami percaya Roh Kudus menolong kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih telah menonton